Saya Agus Adima dari Arsonika dan sekarang sedang ada di Arsonika Alam Sutra Nah ini, saya sedang pegang audio interface Icon Pro Audio Yang tipenya Cube 4nano Kalau dilihat, dia sudah lengkap Dia ada dua mic 3 Dan bisa rekam terpisah Kemudian juga ada Phantom Power Dan Phantom Powernya bukan single ini Jadi kalau dilihat, dia ada dua Phantom Power Biasanya kalau song card yang kayak gini Phantom Powernya cuma satu untuk berdua Nah ini dia bisa terpisah Artinya lebih bagus hasilnya Kemudian di sini seperti biasa Ada gain-nya, gain input-nya Nah di sini kita bisa rekam mic input dan instrument input Untuk gitar elektrik, bass elektrik dan sebagainya Kemudian ada tombol master Lalu ada volume control untuk headphone output Ini terpisah Jadi master untuk output speaker berbeda dengan headphone Jadi itu berguna untuk kalian yang punya home studio Tapi tidak punya ruangan yang terpisah Jadi kita bisa atur berbeda Antara bunyi yang keluar dari speaker dengan bunyi yang keluar dari headphone Nah di sini ada direct monitoring Buat volume-nya, direct monitoring-nya Nah di belakang ini yang unik nih Jadi di sini standar ada USB Nah tapi di sini ada ini nih 5V DC Nah ini kalau kalian mau pakai icon ini Misalnya dengan smartphone Atau iPhone Nah kadang kalau kita udah colok kabel USB OTG ke smartphone Dia nggak ada power Nah powernya disediakan dari sini Dari 5V DC ini Jadi kalian akhirnya bisa pakai icon cube 4nano ini untuk mobile Lalu di sini yang unik juga ada koneksi speedif Nah koneksi digital ini Jadi kalian bisa transfer nanti data secara digital Kalau kalian punya alat lain yang menangkap Atau punya fitur speedif juga Nah ini jarang-jarang nih ada audio interface yang punya koneksi speedif Ataupun kalau udah ada harganya udah di atas yang ini Lalu, nah ini juga masih ada MIDI input output Di sini tujuannya apa? Kalau kalian punya keyboard yang belum punya koneksi USB Nah kalian nggak perlu beli lagi kabel MIDI itu USB Karena apa? Kalian cukup pakai kabel MIDI biasa yang 5-pin Dan colok di sini Jadi keyboard lama kalian bisa dipakai sebagai MIDI controller Nah yang di sini adalah line out Itu untuk output ke speaker Ada dua ya karena left dan right Nah demikian review tentang icon cube 4nano Kalau kalian ingin mendapatkan produk ini Jangan lupa follow Instagram SAP ini Salam audio Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya